Perkiraan perlambatan pertumbuhan kredit di tengah perlambatan ekonomi global dan dampak dari wabah virus corona tentu akan menekan pendapatan dari segi administrasi kredit. Namun bagi PT Bank Sentral Asia TBK atau BBCA, perlambatan permintaan kredit tidak akan berdampak signifikan terhadap pendapatan berbasis biaya dan komisi perseroan secara keseluruhan. Biaya administrasi kredit merupakan salah satu penyumbang fee-based income perbankan. Namun bagi PT Bank Sentral Asia TBK atau BBCA, perlambatan permintaan kredit tidak akan berdampak signifikan terhadap pendapatan berbasis biaya dan komisi perseroan secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan fee-administrasi kredit hanya berkontribusi di bawah 15 persen terhadap total pendapatan biaya dan komisi bank ini. Vera Felim, Direktur Keuangan BCA mengatakan sumber terbesar fee-based income BCA, salah satunya masih berasal dari simpanan nasabah yang menyumbang hampir 35 persen, seperti kartu kredit dan payment settlement atau terkait transaksi pada virtual account. Walaupun perlambatan kredit tidak berdampak signifikan, BCA hanya menargetkan pertumbuhan sekitar 5 persen tahun ini. BCA juga memperkirakan bisnis atas layanan transaksi perbankan dan pendapatan atas administrasi simpanan nasabah masih merupakan kontributor terbesar pendapatan biaya dan komisi perseroan tahun ini.